Saya sudah bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau disingkat Persepi, Profesor Asep Saifuddin. Prof, terima kasih sudah dirosi. Prof, Persepi ini kan sebuah organisasi profesi yang membawahi para peneliti atau dari lembaga survei atau para poster. Pertanyaan awal saya, seperti judul kita, begitu banyak survei yang bermunculan di Pilpres ini, mana yang benar sih? Ya, pertama banyak survei yang bermunculan itu karena musim hujan sudah ada, musim politik, Pilpres ini kan sebagai penanda. Survei-survei juga ingin tahu, ada demand dan juga ada yang ingin juga dari pasangan. Jadi gayung bersambut. Jadi saya pikir kalau munculnya sih normal lah. Di setiap lima tahun itu selalu rame gitu ya, survei-survei itu berdatangan. Setiap akan ada kontestasi politik, apakah nasional? Ataupun daerah. Ataupun daerah nantinya, maka polster adalah mereka yang paling kebagian rejeki lah ya? Ya, betul. Tapi tentunya dari situ normal terjadi limpahan rejeki kan. Tapi yang di bawah Persepi, kita tidak bisa melarang mereka bersurvei, tetapi harus memegang etika bersurvei. Kode etiknya punya kita. Ya, pertama bahwa polling pendapat itu kan untuk mencari fakta kebenaran. Jadi yang tidak bisa dipermainkan kebenaran itu oleh metodologi yang salah. Nah, metodologi yang... Bisa dijamin oleh Persepi sebagai organisasi profesi bahwa lembaga-lembaga survei di bawah Persepi itu tidak akan main-main dengan metodologi. Tidak boleh main-main dengan metodologi. Karena di Persepi ditekankan sekali tentang integritas lembaga. Dan integritas itu dijaga nantinya oleh metodologi. Nah, metodologinya harus benar. Sebelum survei kita harus menjaga itu. Dan insya Allah dari Persepi sih semuanya mengelakuin itu. Selama ini Prof, sebagai Ketua Dewan Etik Persepi ini, apa tugasnya Dewan Etik di Persepi ini apa? Nyemprit yang salah, memantau lembaga-lembaga survei yang ngaco, atau apa? Pertama, memberikan penyadaran tentang pentingnya survei yang benar. Dari segi metodologi dan integritas lembaga. Yang kedua, Dewan Etik selalu mengadakan metodologi-metodologi baru di dalam survei. Kalau memang terjadi suatu kecurigaan, kita berhak untuk menanyakan proses dari survei itu. Apa parameternya sehingga lembaga survei itu melakukan penelitian atau mengeluarkan hasil survei yang mencurigakan? Kalau dari kami, itu parameternya dari metodologi. Apakah benar metodologi yang dibuat oleh lembaga survei itu? Dengan asumsi lembaga yang ada di bawah Persepi itu sudah kredibel ya. Artinya lembaga yang sah, yang memang kita teliti banget. Sehingga dia masuk ke anggota Persepi. Tapi dalam metodologi, kita harus tekankan banget bahwa mereka melakukan metodologi yang benar. Nah kalau penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, terjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan di antara lembaga-lembaga survei di bawah Persepi. Itu kita akan kumpulkan. Bagaimana Anda melakukan survei itu? Jadi itu ketat ya? Artinya begitu dilihat ada range di antara survei-survei di bawah anggota Persepi itu. Ada disparitas yang sangat jauh, itu akan dipanggil, disuruh buka metodologinya. Dibuka metodologinya. Siapa saja respondannya, pemilihan respondan, pemetaannya, demografinya. Selama ini pernah ada yang dipanggil? Karena ada kecurigaan soal hasil survei? Hasil survei selama ini belum. Kalau dulu waktu quick on kita pernah melakukan itu. 2014 kita pernah melakukan penalti ya, hukuman bagi yang melakukan ketidakberesan itu. Untuk survei sekarang kami belum. Kami belum dan ini ide bagus untuk melihat survei dari teman-teman Persepi, bila mana ada suatu perbedaan-perbedaan yang mencurigakan. Jauh banget gitu? Jauh banget. Kalau sekarang belum. Karena masih di range yang tidak terlalu drastis atau signifikan. Prof. Haseb, saya mau menyitir apa yang disebutkan dalam survei forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Saat itu yang disebutkan sebagai disclaimer atau kalimat pertama, ketika survei forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia ini, mengapa mereka membuat survei? Kalimat pertama mereka adalah ini untuk menjawab sinisme publik terhadap lembaga-lembaga survei karena pembiayaannya tidak jelas. Sehingga forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini membuat survei sendiri dengan swadaya untuk menjawab cibiran publik lembaga survei selama ini mengeluarkan hasil survei hanya untuk memuaskan paslon tertentu, mengarahkan pemilih untuk tujuan paslon tertentu. Pertama, upaya dari forum rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu saya pikir sangat bagus ya sebagai upaya melihat objektivitas dari survei siapapun. Itu dari situ saya apresiasi dan itu perlu. Nah tetapi untuk lembaga survei yang berada di bawah Persepi, itu memang kami tidak boleh ada hasil yang ditentukan atau merupakan fungsi dari dana. Dana dari siapapun harus bebas. Termasuk dari pasangan calon? Termasuk dari pasangan calon yang juga harus tidak hanya satu pasangan calon, kita harus buka dananya itu dari berbagai partai sehingga tidak ada pengerucutan ke satu partai. Nah itu kita sepakati. Karena memang kita belum... Sorry Prof ya, supaya ini clear. Begini, jadi diizinkan atau dibolehkan lembaga survei itu dibiayai oleh pasangan calon dan kemudian dia merilis hasil surveinya meskipun dananya dari partai politik tertentu atau paslon tertentu. Itu boleh? Boleh, tapi harus ditekankan bahwa hasilnya tidak boleh dideteksi oleh pemberi dana itu. Maksudnya? Maksudnya pemberi dana hanya memberikan dana saja. Survei secara benar dilakukan oleh lembaga survei itu, hasilnya adalah hasil dari penemuan itu sendiri. Tidak boleh ada suatu fungsi yang disebabkan oleh pemberi dana. Anda ingin mengatakan bahwa boleh pasangan calon presiden tertentu membiayai lembaga survei selama hasilnya tidak dipengaruhi oleh besaran biayanya? Iya. Karena kan lembaga survei untuk membuat satu survei itu, itu mahal sekali. Itu minimal 4 miliar rasanya. Enggak juga sih. Mungkin di kami itu yang sudah saya tanyakan kepada lembaga survei, untuk melakukan survei itu kalau untuk responden kurang lebih 1.500 itu sekitar 1. 900 sampai 1. Untuk Pulau Jawa, untuk seluruh Pulau Jawa sebagai provinsi kunci, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak Prof, lebih Prof. 900 sampai, itu yang saya dapatkan dari lembaga survei. Lebih mahal. Membuat survei untuk capres atau terkait dengan pemilih itu mahal sekali. Makanya kemudian kan ada pertanyaan siapa yang membiayai dan apakah hasilnya. Itu akan tergantung siapa yang membiayai dan itu akan diarahkan pada pembiayaan siapa donaturnya atau siapa sponsornya. Nah itu yang tidak boleh. Di Persepi, siapapun yang memberikan donasi terhadap survei itu, jangan sampai ada suatu upaya untuk disesuaikan dengan keinginan pemberi donasi. Itu yang tidak boleh. Di Persepi tidak boleh kita terikat dengan pemberi donasi. Itu sudah bagian dari kode etik di kita. Orang apapun biayanya ya. Kalau begitu Prof, kenapa sih tidak biaya survei itu atau pembiayaan untuk survei ini tidak dideklar saja untuk juga sejalan dengan integritas lembaga survei yang seperti ditekankan di organisasi ini. Kan tidak ada salahnya bahwa ini dibiayai oleh, mengapa itu tidak menjadi salah satu bagian dari kode etik. Sampai sekarang kita belum mewajibkan untuk membuka. Tetapi itu ide bagus untuk dilakukan itu. Cuma rambu-rambu bahwa pemberi biaya, donasi, jangan sampai menekan outputnya harus sesuai dengan keinginan. Itu tidak boleh. Dan itu rambu-rambu yang sangat jelas di Persepi. Oke, jadi clear di sini bahwa lembaga survei itu bisa dibiayai oleh pasangan calon atau kontestan dalam pemilu. Tetapi memang tidak boleh hasilnya itu sesuai dengan harapan yang membayar atau bohirnya. Ya.